Hai pemirsa, kembali lagi di Inspiro, menyuguhkan beragam sosok pebisnis pria yang dapat menjadi inspirasi untuk anda yang ingin masuk ke dalam dunia wira usaha. Inspirasi bisnis dapat datang dari mana saja, bersumber dari perkembangan dunia internet salah satunya. Perubahan dunia internet makin hari makin maju saja. Hal semacam ini juga semakin disertai penggunaan internet yang juga mengalami perubahan yang begitu pesat. Dimana televisi yang dulu sangat populer dengan konten-kontennya, kini tergantikan dengan seiringnya kemudahan yang didapat dari kecanggihan teknologi smartphone. Layarnya adalah sebuah multisional network dan juga sebuah digital content studio. Yang value proposisinya itu adalah kita menjembatani para kreator Youtube untuk bisa berkembang dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sponsor. Dan itu bisa kami atur secara digital lewat website maupun bisa lewat manual juga. Jadi ada beberapa macam approach di situ. Kami di sini juga berfungsi sebagai digital content studio gitu. Yang mana value proposisinya itu adalah membuat konten-konten video untuk platform digital. Bisa berupa web series, bisa berupa dokumenter non-fiksi, bisa berupa iklan juga. Bahkan made for VOD movies, kita juga bisa. Kejenuhan akan konten tak berkualitas juga dialami oleh aktor dan sutradara Deniz Adiswara. Yang akhirnya memutuskan untuk mendirikan online video multichannel Network Layaria. Sang founder yang namanya lebih dulu terkenal melalui film Ada Apa Dengan Cinta tersebut, membuat sebuah digital content video sebagai jembatan untuk para video kreator agar bisa berkembang dan mendapatkan sponsor. Nah, seperti apa ceritanya? Simak penuturannya. Oke, jadi kita berdiri sejak tahun 2012. Jadi pada saat itu mungkin belum banyak orang yang habit menontonnya itu secara digital gitu. Tetapi kita mulai memang di tahun 2012 dan menurut kita itu momen yang sangat tepat. Karena kita sudah melihat dalam waktu tidak jauh ke depannya, pada saat itu, tidak jauh ke depan nanti, habit penonton pasti akan ke digital. Orang tidak akan banyak yang terpaku lagi di TV konvensional gitu. Mereka sudah mulai terpecah. Mereka juga nonton TV, mereka juga nonton dari gadget, dari tablet, dari smartphone, dari laptop mereka gitu. Dan dari situlah kita mulai membangun fondasi-fondasi layar Ria. Awalnya kita itu mungkin bisa dibilang salah satu yang pertama gitu di Indonesia. Karena belum banyak yang tahu dan belum banyak yang berani juga untuk maju nyemplung ke dunia digital video ini. Di tahun 2012, pria yang akrab di sapa Dennis ini memulai bisnis layar Ria dengan pengaruh digital. Di zaman sekarang ini, penonton tidak lagi terpaku ke TV konvensional. Akan tetapi, gadgetlah yang sangat berperan penting bagi halayak banyak. Disitulah Dennis memulai memilih fondasi layar Ria. Well, sebelum saya berbisnis digital ya, kalau dulu saya pernah bisnis production house pernah. Terus, saya jadi sutradanan produser di beberapa PH lagi juga pernah. Jadi, bahkan dulu juga saya pernah jadi, apa ya, mengurus sebuah rental DVD saya juga pernah gitu. Saya jadi delivery boy dulu. Saya delivery boy sekaligus yang memberikan rekomendasi ke penonton. Kalau mereka harus nyawa apa minggu ini gitu. Itu jauh sebelum zaman kita menonton film-film bioskop lewat streaming. Itu dulu pernah. Sebelum mendirikan layar Ria, ia pernah bekerja di production house sebagai sutradara dan produser. Selain itu, Ria kelahiran malang ini juga mempunyai pengalaman menarik lainnya. Seperti apa? Mari kita simak. Mungkin saya terdengar seperti kayak pemilik sebuah yayasan daripada sebuah perusahaan. Tapi gini deh sebenarnya, saya senang memindahkan isi dompet orang ke dompet kami. Kami sih senang gitu. Tetapi, maksudnya cuma itu aja sih. Hidup tuh nggak semuanya tentang uang gitu. Iya, kita butuh uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita. Iya, gitu. Tetapi ada yang lebih penting. Saya pengen lewat karya-karya film, teman-teman kita, partner-partner kita, itu bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Oh my God, saya ngomongnya udah kayak misi universe ya. Tapi emang begitu sih. Begitu sih. Gimana dong? Bagaimana pemirsa? Menarik sekali bukan tayangan Inspiro tadi? Semoga dapat menginspirasi Anda semua untuk segera memulai bisnis. Jangan lupa follow media sosial kita. Dan Anda tidak perlu lagi khawatir ketinggalan tayangan-tayangan dari The Startup Channel. Karena sekarang, semua tayangan tadi dapat Anda saksikan kembali di channel YouTube The Startup Channel. Tetap saksikan Inspiro hanya di The Startup Channel UCTV. Terima kasih.